Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mungkin enggak tepat ya lagi naik Suzuki next 2 tapi mau bahas motor Yamaha Iya kebetulan ada yang minta topik ya suruh bahas soal vampir oli Hai sebenarnya ada sih yang protes bahas oli terus sih Mas motor-motor akan enggak cuma oli Hai bahas ban po bahan yang bagus tuh apa Hai kalau soal ban justru malah beberapa kali ya Hai masalah videonya penulis itu terlalu banyak kalau pas lagi musim kering ya enggak hujan malah sehari dua video ya Hai dan sekarang pun masih ada empat video yang penulis putuskan enggak dirilis dulu Hai pakean kok ya Hai atau mungkin nanti dibahas lagi terpisah ya udahlah Hai bahasanya masih relevan sih walau saat itu juga ngomong-ngomong soal oli yang sekarang ini enggak relevan lagi sudah enggak pakai oli yang penulis sebut waktu ngerekam itu ya pensinya juga gitu Hai masalahnya kalau penulis bahas ban ya Hai penulis ini termasuk sangat-sangat 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 sangat jarang sekali ganti ganti ban Hai walau ya Hai perjalanan cukup jauh Hai pernah sampai 20.000 km Hai enggak ganti ban ya Hai anak penulis kalau enggak gundul bener-bener gundul enggak ganti sih Hai ini next dua ini saya belum pernah ganti bandu ya Hai ini padahal berapa ini 21.000 Kak ganti ban Hai ini tapi banyak masih lumayan ini Hai terus enggak apalagi wawis masih lama sekarang 15.000 km Hai kembangannya masih kelihatan eh Hai mungkin gantinya 35.000 waduh kalau gantinya segitu lama ya mustahil ya rasanya eh Hai bahas olini apa ban ini rasanya gimana ban ini rasanya gimana Hai penulis enggak termasuk yang hobi ganti-ganti ban ya walau banyak nyiksa ya wis di jalannya elah bannya enmax itu licin ya wis jalannya elah enggak bisa banter yalon Hai terus kalau next ini lumayan sih sebenarnya ban ini ini jalan licin ya Hai dipakai ngerim jalan gini masih enak Hai sehingga enak rimeh sih rem belakang bukan rinsa kram Hai nah eh Hai ya jadinya penulis Hai mau bahas ban lagi susah yang mau dibahas apanya Hai mau bahas karet ban Hai enggak ya Hai karena ya dari pengalaman penulis banyak motor itu ya yang penting dari ban itu terutama kembangan nih Hai mungkin karena penulis jalannya kencang Hai bahan-bahan penting Hai bahan kerasa mampu itu memang pengaruh Hai tapi yang menurut penulis lebih berpengaruh adalah kembangan Hai karena apa kalau Aduh patuh nih nyobat-nobat karena kalau Hai kembangan ban itu hubungannya dengan kestabilan sementara kalau grip ya grip ya Hai plus minus Hai dan ya namanya Rider juga jarang-jarang mengendarai motor Hai eh sampai mendekati limit grip ya ya wes jadi maaf enggak bahas ban Hai penulis bahas soal vampiroli udah yang minta vampiroli Hai nah vampiroli ini Hai sebenarnya terjadinya enggak cuma di motor Yamaha saja tapi kebetulan Hai terjadinya banyak di Yamaha Hai karena ya sudah jadi pengetahuan umum lah ya bahwa ban apa jeneng eh ban sorry kok dan jadinya ngomong ban ah kak konsen Hai mesin silinder silinder mesin itu Hai itu yang apa jeneng eh yang Hai eh nggak awet itu ya punya Yamaha dan dihasil silinder itu bukan Hai bukan sebuah kehebatan ya tapi sebenarnya adalah teknik murah meriah Hai aluminium tanpa apa-apa emang enggak layak untuk jadikan Hai empat mesin karena jadi cepat sekali rusak Hai dikasih dihasil jadi lebih baik tapi ya masih kalah dengan baja Hai apalagi dibandingkan dengan nikasil ya nikasil itu yang apa Suzuki apa jenengnya Suzuki kemikal eh sembo lah PCS atau apalah wis lupa tulis apa kalau yang Suzuki nikasil Hai akalahlah dari itu sekuat apa nikasil itu sangkai eh saking kuatnya itu sampai enggak bisa dibubut Hai saking kuat-kuat Hai saking kuat itu sampai nggak bisa dibubut dan kalau mesin aluminium enggak bisa gitu kan kalau mesin aluminium biasanya dikasih boring di eh bubut terus dikasih liner besi Hai dikasih Hai lapisan silinder yang besi Hai besi baja lah ada juga merek karbon merek apa hai 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 merek jewan harus mulai Hai jadi eh karena itu ya mesin Yamaha jadi yang terlemah apalagi katanya dihasil silinder Hai dihasil silinder versi akhir-akhir ini itu enggak sekuat dengan dihasil silinder versi awal-awal Hai katanya mulai dari facelift nya fiction dihasil silinder itu kualitasnya turun hai 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 jadi pembuatan dihasil itu adalah dengan Hai eh eh doping ya Hai doping itu proses dimana hai 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 olinya itu Hai coris ah konsen hai 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 silinder aluminiumnya yaitu Hai di Bobo I sama Hai silikon Hai silikon doping namanya Hai nah Hai silikon doping ini Hai levelnya beda-beda Hai jadi silikon doping ini eh eh modelnya konsentrasi enggak eh biasanya enggak seratus persen jadi ada bagian yang masih aluminium tapi ada bagian yang silikon ada sorry aluminium doping silikon Hai nah kalau bagian aluminium nya lebih banyak karena doping silikonnya dikurangi ya jadinya lebih lemah Hai harus diingat juga bahwa dopingnya silikonnya Yamaha itu adalah versi ekonomis jadi enggak sama dengan yang doping silikonnya eh di mobil misalnya jadi Hai mobil mesin mobil yang aluminium itu juga ada doping silikonnya juga Hai tapi Hai kualitasnya beda ya Hai kalau yang Yamaha waktu memperkenalkan doping silikon itu jelas-jelas ngomong bahwa Yamaha pakai mesin aluminium karena berhasil mengembangkan Hai pembuatan mesin aluminium yang doping silikon yang murah Hai jadi dia Yamaha nya nemukan metode doping silikon silikon yang murah penulis menemukan dimana itu ya nantilah penulis kasih screen check capture kalau nemu ya Hai enggak nemu yuk wis percaya atau tidak lah ya tapi penulis nemu eh dulu ada sumbernya jadi website resminya Yamaha website remisi resmi Yamaha nanti yuk pulau luka hai 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 diisi lain wes dari dinding silindernya aja gampang-gampang Hai Anulah gampang rusak lah hai 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 udah baret Hai dan dari aluminium nya juga baretnya kalau sudah terjadi baret Hai itu eh Hai katanya bisa krowak-krowak gitu lubangnya bakal lebih dalam daripada ketika eh daripada kalau boring asarin daripada kalau dari silinder besi atau nikah sil kalau nikah sil nggak bisa baret ya Hai yang dari besinya itu Hai itu kalau besi itu bentuk guratannya kecil-kecil nah kalau yang mesin aluminium guratannya besar-besar Hai tapi ya ini relatif juga ya soalnya kalau kita lihat kasusnya punya itu Sopo PCX-160 yang pistone baret ya itu silindernya pun baratnya cukup parah ya nah yang punya Yamaha kayaknya baretnya lebih parah dari itu nanti penulis cari contohnya ada enggak kalau enggak salah si Bun pernah ngomong kalau ke 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 silinder Yamaha kalau baret sampai lubang ya enggak tahu lah hai 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 yang jelas itu hebatnya Ya tentu silinder itu Cuma salah satu faktor saja Kalau kita ngomongnya vampiroli Kalau kita ngomongnya soal vampiroli Itu silinder itu Salah satu saja Ada satu lagi sumber Oli Mocor Yang berikutnya adalah Dari silnya valve Dari karet sil untuk valve Karetnya itu Ada yang jadi kertas pecah Ada yang robek gitu ya Ada yang kisut Kata-kata kisut itu yang menarik Jadi kalau memang Kalau lama ya dipakai Mesin sering kena panas Semacam-macam Yang namanya sil itu Bakal anu ya Bakal keras ya Keras terus Ya bocor Cuma yang soal kisutnya Ini loh menarik Penyebab Vampiroli itu ya Ring piston Aus Piston Dan Silindernya oblak Sehingga jarak Antara piston Dan silinder itu Jadi besar Nah karena jadi besar ini Kemungkinan bocornya Lebih banyak Kalau fuel dilisten mungkin Anu ya Lebih Ke ring pistonnya Kalau vampiroli itu Lebih ke Jaraknya Yang dari Apa Dari valve juga Kalau dari valve yang Masalah silnya Motor apa Ganteng Daya acu apa Kok keren sekali Itu ya Oh Daya acu Terius yang baru Keren ya Kalau menurut Penul-penulis Sebenarnya Kalau Ya Lihat dari penyebabnya Kayak gitu Itu Vampiroli itu Mestinya bisa dicegah Bisa dicegah Dengan Oli Yang Film strengthnya Bagus Atau yang Minim kekentalanya Mencukupi Jadi Kunci utamanya Adalah Oli Untuk mencegahnya Itu ya Mencegah ya Mencegah Jadi Kunci utamanya Adalah Oli Karena Apa Yang dari Silindernya Jelas Penyebabnya Adalah Aus Dan Aus Itu Berhubungan Dengan Pemakaian Oli Mesinnya Banyak 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 orang Yang Salah Menyangka Bapak Oli Ful Sintetis Itu Paling Licin Tapi Licinnya Ini Licin Dalam Hal Apa Itu yang Banyak Orang Salah Tau Sebenarnya Untuk Tau Licin Atau Enggak Itu Ya Bisa Dari Suara Mesin Suara Mesin Itu Halus Atau Kasar Kalau Nunggu Ngebut Dulu Baru Halus Ya Berarti Waktu Suaranya Masih Kasar Berarti Anu Dong Aus Dong Mesin Itu Yang Orang Orang Sering Apekan Gitu Jadi Sering Itu Dihabekan Dihabekan Banyak Ya Orang Ini Yang Terlalu Percaya Sama Pabrikan Padahal Pabrikannya Sekarang Males 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 Uji Coba Males QC Males Benai Dari Desainnya Sudah Males Terus Dari Produksinya Sudah Males Sampai After Sale Pun Males Dan Oli Itu Cuma Salah Satu Dari Bukti Kemalasan Ini Kalau Ada Yang Membela Pabrikan Pasti Mengetahui Segalanya Terus Yang Penyakit Penyakitnya Motor Sekarang Itu Sumbernya Dari Mana Apa Sama Misalnya Kayak HP Oppo Dan Xiaomi Gitu Ya Ini Tombolnya Bisa Diteken Sampai Jutaan Kali Gak Papa Colokan Charger Ini Diuji Coba Dicolokkan Dilepaskan Ratusan Ribu Kali Gak Papa Apa Sudah Dilakukan Pengujian Seperti Itu Jadi Beneran Dicoba Oh Motornya Ini Dipakai Kayak Ya Dipakai Penulis Berangkat Dan Pulang Kerja Pakai Jalan Ini Pakai Oli Ini Dipakai Kecepatan Saenai Apa Bisa Beneran Awet Sesuai Dengan Klaim Di Bukunya Penulis Enggak Yakin Itu Tau Woli Yang Bagus Dan Celek Gimana Ya Oli Yang Bagus Mau Di Kecepatan Berapapun Mau Dipakai Pelan Mau Dipakai Kencang Mau Dipakai Kebut Kebutan Mau Dipakai Kebut Kebutan Lama Atau Mau Dipakai Pelan Pelan Lama Itu Suara Mesin Harus Tetap Alus Gak Jadi Makin Kasar Nah Kalau Sampai Ada Suara Kasar Maka Itu Ya Ada Ada Masalah Kalau Oli Rekomendasi Penulis Sekarang Mesran SA40 Resiko Nesra 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 40 Tambah Minyak Goreng 10 Persen Itu Anunya Ya Itu Apa Solusinya Gimana Asli Ya Pakai Apa Jeneng Pakai Next Ini Irit Ya Lebih Irit Daripada Nmax Lebih Irit Dari Ya Banyak Motor Termasuk Dari Honda Pit Ini Padahal Udah 21.000 Kilometer Masih Terasa Irit Padahal Biasanya Apa Segini Ini 10.000 Segini 15.000 Itu Ternyata Masih Jauh Di Atas Ini Kayaknya Nggak Habis 5.000 Kalau Solusi Jelas Ya Harus Diganti Seal Clap Diganti Terus Ring Piston Piston Dan Silindernya Diganti Kalau Memang Beneran Barat Tapi Mestinya Sudah Barat Harusnya Gitu Tapi Biasanya Ada Keban Mental Ya Mesin Dipongkar Bongkar Biaya Yang Jelas Minim Harus Ganti Oli Terus Air Radiator Juga Harus Ganti Jelas Komponen Ini Mungkin Yang Dianggap Momo 300.000 Mungkin Komplit Antara Blok Mesin Piston Silinder Eh Sorry Blok Mesin Dan Piston Ring Piston Dan N N Itu Biasanya Sekitar 300.000 Tidak Peduli Melek Mau Yamaha N Max Yamaha Lexi Mio Bit Pariu Kayaknya Sekira-kira Segitulah Komplit Kalau Cari Harga Termurah Jadi Sekitar Sekitulah 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 Yang 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 berikutnya Ya Oh ya Yang Fals Entah berapa Harganya Fals Biasanya Butuh Di Sekuru Juga Terus Yang Cara Sementara Gimana Cara Sementara Itu Pakai Anu Ya Pakai Koli Biasanya Pakai Bensin Juga Ada Ada Yang Menawarkan Aditif Bensin Ada Yang Menawarkan Aditif Koli Kalau Yang Aditif Bensin Ya Biasanya Aditif Minyak Aksiri Jadi Minyak Aditif Minyak Aksiri Itu Ya Sering Beberapa Kali Penulis Jelaskan Ya Itu Mereka Itu Sulit Terbakar Sulit Terbakar Jadi Waktu Sudah Dicampur Bensin Terus Dibakar Bensinnya Kebakar Dulu Habis Habis Itu Baru Aditif Dan Aditif Nya Itu Nyisa Membentuk Lapisan Yang Tidak Terbakar Warnanya Jadi Kuning Sehingga Kalau Mesin Dipongkar Itu Bakal Ada Sisa Lapisan Bening Gitu Ya Lapisan Bening Ini Baik Untuk Yang Kayak Eco Racing Yang Paling Baru Baik Kalau Kapur Baru Baik Kalau Yang Minyak Aksiri Minyak Cengkeh Minyak Tembakau Rasanya Seperti Itu Cairan Tidak Terbakar Ini Sekaligus Juga Mencegah Terjadinya Kerak Di Mesin Karena Karbon 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 Larut Minyak Tersebut Jadi Minyaknya itu Ya Membersihkan Tapi Ya Nambah Nambah Sampah Juga Multifungsi Ada Fungsi Ganda Nah Cairan Yang Tidak Terbakar Ini Membuat Gap Antara Silinder Dan Piston Lebih Kapat Karena Gap Lebih Rapat Ini Bal Pernah Bocor Kali Ya Agak Bunter Gap Jadi Karena Lebih rapat Karena Adanya Cairan Tersebut Vampire Olinya Berkurang Kalau Contoh-contoh Aditif Oli Mengurangi Vampire Oli Banyak Ya Tinggal Dilihat Aja Yang Merk Linos Yang Merk Eco Racing Merek BM1 Mungkin Lupa Penulis Itu Ada Contohnya Silahkan Cari Di Youtube Penulis Males Kalau Bahas Soal Keunggulannya Males Kenapa Karena Aditif Tersebut Kalau Ke Piston Bisa Menghasilkan Kerak Ke Saluran Pembakaran Juga Tentu Begitu Juga Ada Ada Yang Ngomong Minyak Ajiri Rotak Kompak Bahan Bakarnya Rusak Ada Yang Ngomong Gitu Yang Eco Racing Itu Contohnya Sudah Terbukti Bisa Mengurangi Kerak Mengurangi Asap Pendaraan Itu Juga Ketika Bro Andri Eldana Melakukan Eksperimen Ketika Menjalankan Motor IR6 Idling 1 jam Kali 100 100 kali Idling 1 jam Itu Sempat Pompak bensinnya Rusak Ketika Melakukan Uji 0 100 100 kali Juga Katanya Itu Sempat Pembakarannya Macet Jadi repot Kalau penulis Sendiri Males Pakai Itu Karena Pengalaman Penulis Tidak Pernah Ada Positif Pakai Turbo PRF Turbo Power Racing Wheel Additive Turbo Pakai Klinos Pakai Ondal Cleaner Pakai Minyak Kayu Putih Pakai Kapur Barus Pakai Eko Racing Tenaga Malah Berkurat Bikin Dandang Tengah Gak Bantar Ya Terus Gak Enak Motor Lincai Kalau Lewat Bagian Jalan Yang Tidak Rata Itu Jadi Belok Belok Sendiri Tingin Duduk Lebih Munduran Lebih Halang Kameranya Kerendahan Ya Maaf Ya Intinya Pakai Additive Bensin Gak Disarankan Selain Itu Additive Oli Oh Ya Penulis Lupa Ya Sebelum Kita Bicara Soal Additive Oli Pemilihan Olinya Sendiri Kalau Untuk Takamanan Untuk Kesehatan Sil Palfnya Yang Harus Diperhatikan Adalah Kompatibilitas Sil Apa Olinya Terhadap Sil Kalau Dari Urutannya Ya Kita Bicara Dari Paling Paling Bikin Sil Mekar Yang Bikin Sil Mekar Itu Adalah Ester Itu Bikin Sil Paling Mekar Sesudah Itu Ada Oli Mineral Jadi Oli Mineral Ini Membuat Sil Sedikit Mekar Sedikit Mengembang Swelling Terus Yang Berikutnya Adalah Oli Grup Dua Oli Grup Dua Ini Sifatnya Membuat Oli Jadi Sedikit Menjadi Sedikit Kisut Sedikit Mengecil Sedikit Apa Apa Istilah Bahasa Inggris Sering Jadi Ngecil Mengecil Jadi Kalau Apa Jadi Kalau Grup Dua Itu Sedikit Mengecil Hasilnya Nah Yang Berikutnya Adalah Oli Grup Tiga Dan PAO Kalau Grup Tiga Dan PAO Ini Membuat Sil Kisut Dan Mengecil Juga Oleh Karena Itu Kalau Misalnya Pingin Sil Aman Satu Nambahi Dengan Ester Yang Kedua Pakai Olinya Oli Mineral Oli Grup Satu Dan Oli Grup Satu Ini Sudah Langka Kalau Enggak Salah Yang Termasuk Oli Grup Satu Ini Cuma Mesran Meditran SAE 40 Meditran S SAE 40 Ini Coba 0 100 Hahaha Hahaha Ketika NMAX Sudah Mencapai 100 Ini Kecepatannya Masih 80 Maksudnya Dari Sisi Jarak Kalau Dari Sisi Waktu Entak Lagi Yang Jelas Kalau Dari Sisi Jarak Tadi Di Tempat Yang Sama NMAX Sudah 100 Ini Masih 80 Ini Masih Ngomong Soal Speedo Entah Akurasi Speedo Jadi Kalau Oli Oli Pengen Aman Terhadap Sil Yang Afal Yang Paling Aman Cuma Mesran Mungkin Sekali Sekali Oli Grup 2 Seperti Meditran SC S X S S S S Bio Atau Fastron Fastron Techno Atau Motul Motul 300W Motul 3000 Motul 7100 5100 Scooter S Scooter Expert LA Scooter Power LA Oli Total Total Hyper Total Kuat Yang 9000 Yang 700 Yang Eres Pokoknya Gitu Oli Ipone Itu Grup 2 Juga Seluruhnya Matt Aussi K Ultras Damon Israel